Ada nama Ustadz Abdul Somad, Habib Rizik Sihab, ada Anies Baswedan, Sandiaga Uno. Ini adalah banyak pilihan tokoh muda yang sekiranya ini bisa diterima oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini kita akan membahas, teman-teman, terkait berita bahwa Ustadz Abdul Somad dan Habib Rizik Sihab ini mulai dimunculkan untuk Capres di 2024. Sebagai mana kita ketahui, teman-teman, bahwa Habib Rizik Sihab ini adalah pimpinan dari Front Pembela Islam. Sedangkan Uas ini seorang Mubalik, seorang da'i yang menyiarkan terkait dakwah Islam. Nah, dua nama ini kayaknya sekarang menjadi sorotan publik. Apakah ada peluang, Habib Rizik Sihab maupun Uas untuk dicalonkan menjadi Capres di 2024. Dan bagaimana dengan Pak Prabowo Subianto? Karena Pak Prabowo Subianto itu kemarin di KLB, ini didaulat menjadi ketahumum Partai Gerindra. Dan di KLB itu ada suara bahwa Pak Prabowo diminta untuk kembali maju menjadi Capres di 2024. Jadi, ini peluang besar Pak Prabowo. Di samping itu, Pak Prabowo, teman-teman, di berbagai survei ini namanya cukup populer, cukup terkenal, dan punya elektabilitas tinggi saat ini untuk menjadi Capres di 2024. Nah, teman-teman, menurut PA212, Pak Prabowo ini katanya sudah selesai, sudah berakhir. Karena kemungkinan PA212 ini tidak mendukung Pak Prabowo di 2024. Dan, organisasi sayap tentunya ini tidak mendukung Pak Prabowo. Karena, Pak Prabowo ini mungkin sebagian dari teman-teman di 212 kecewa dengan sikap Pak Prabowo yang bergabung dengan Pak Jokowi di pemerintahan sekarang. Dan kita lihat, teman-teman, selama menjadi menhan, Pak Prabowo dan Jokowi sering bertemu dan kelihatan ini hubungannya harmonis. Dan bahkan, di Pilkada Solo dan Pilkada Medan ini, rekomendasi wali kota ini adalah ke Bobi dan ke Gibran, Raka Puming Raka. Artinya, hubungan Pak Prabowo sama Pak Jokowi ini semakin kuat, semakin harmonis. Jadi, kemungkinan koalisinya itu tidak hanya sekarang, kemungkinan di 2024 ini akan ada koalisi PDI sama Gerindra. Ini sebuah analisa, teman-teman. Karena, kalau kita lihat kemesraan Pak Prabowo dan Megawati juga cukup hangat. Kemarin ketika KLB ini ada sambutan secara virtual dari Presiden Jokowi dan juga sambutan dari Megawati Soekarno Putri. Artinya, antara Pak Prabowo dan Megawati ini sangat harmonis dan sepertinya cinta lama bersemi kembali. Sejak tahun 2009 kemarin, ini Pak Prabowo juga maju menjadi salah satu pendamping Megawati. Jadi, ini bentuk keharmonisan antara PDI dan Partai Gerindra. Nah, bagaimana dengan PA212? PA212, teman-teman, ini mengatakan katanya sudah selesai untuk Pak Prabowo. Sehingga kemungkinan PA212 ini akan punya jago sendiri untuk Capres di 2024, yaitu kemungkinan bisa Biprisik Sihab, bisa UAS, bisa Anis Baswedan, dan sebagainya. Artinya, mereka yang tidak bergabung dalam koalisi PDI. Nah, itu teman-teman peluang Pak Prabowo Subianto untuk maju kembali di Pilpres 2024. Karena secara politik ini sangat mendukung satu sisi Pak Prabowo ini sebagai ketua umum Partai Gerindra, juga sebagai pembina di Partai Gerindra, dan Pak Prabowo sekarang menjabat Menhan juga hubungan baik dengan Megawati dan Jokowi. Itu artinya, investasi Pak Prabowo sudah dimulai sekarang. Tergantung Pak Prabowo nanti akan maju kembali di Pilpres 2024 atau tidak. Tetapi Pak Prabowo itu kemarin ketika ditanya para kader, dia menjawab melalui sekjennya. Kemungkinan akan dijawab nanti menjelang Pilpres di 2024, satu tahun akan terjadi Pilpres. Jadi, satu tahun menjelang Pilpres, Pak Prabowo akan memberikan jawaban. Maju kembali sebagai capres atau istirahat, karena sudah tiga kali masuk dalam bursa capres-cawapres. Nah, teman-teman bagaimana peluang dari Habib Rizik Sihab dan UAS? Ini teman-teman ada berita yang cukup menarik dari detik.com teman-teman. PKS mengatakan Habib Rizik Sihab dan UAS punya peluang maju di Pilpres 2024. Nama Habib Rizik Sihab dan Ustadz Abdul Somad yang dijagokan persaudaran alumni 212 untuk maju Pilpres 2024 disambut baik oleh PKS. PKS menyebut Habib Rizik dan UAS punya peluang di Pilpres 2024. Jadi, ini PKS menyambut baik kalau nanti PA 212 ini mengusulkan, menjagokan, mendukung UAS dan Habib Rizik Sihab. Menarik, teman-teman, seorang ulama yang ini akhirnya bisa dimunculkan di permukaan untuk menjadi salah satu kandidat di Pilpres 2024. Para tokoh baik yang di parpol atau berkormas punya peluang maju di Pilpres 2024. Habib Rizik dan Ustadz Abdul Somad seperti juga para ketua parpol, para menteri, utamanya para kepala daerah yang sukses punya peluang maju Pilpres 2024, kata Ketua PKS Mardhani Alisera pada Senin 10 Agustus 2024. Itu, teman-teman, peluang dari anak bangsa yang menginginkan maju menjadi capres. Jadi, siapapun boleh maju menjadi capres, baik itu ulama, tokoh masyarakat, ketemu partai politik, dan lain sebagainya, ini boleh maju menjadi calon presiden. Namun, menurut Mardhani, persoalan tokoh bukanlah hal yang penting saat ini. Saat ini, kata dia, yang patut diperjuangkan adalah menghapus ambang batas pencalon presiden atau presidensial threshold PT untuk Pilpres di 2024. Jadi, untuk menjadi calon presiden, itu kan dibatasi, teman-teman. Angka tersebutnya itu dibatasi. Dulu ada 10, kemudian ada 5, kalau bisa itu dihilangkan. Jadi, ambang batas itu dihilangkan. Sehingga akan banyak muncul capres-capres yang menjadi harapan masyarakat, yang didukung masyarakat. Kalau selama ini, partai politik itu yang mengusung capres. Tetapi, dari independen ini, kemungkinan kecil sekali untuk menjadi capres. Karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk menghapus ambang batas bagi seorang yang ingin mencalonkan menjadi calon presiden. Pendapat saya bukan orang yang harus kita perjuangkan pada saat ini, tapi menurunkan presidensial threshold yang utama. Sebagian pakar bahkan mengusulkan menghapus presidensial threshold karena bertentangan dengan sistem presidensialis. Mardhani lantas menjelaskan mengapa PT perlu dihapus di Pilpres 2024. Bila PT dihapus, kata Mardhani, akan muncul banyak pasangan calon atau paslon dan kompetisi Pilpres di 2024 akan sehat. Jadi, benar teman-teman, kalau presidensial threshold itu dihapus, maka akan muncul banyak calon presiden. Dan ini cukup bagus, cukup sehat. Jadi, biar masyarakat yang memilih berbagai pilihan politiknya. Jadi, capres jangan hanya dua. Kalau dua nanti tidak suka dua, yang tiga ini tidak milih alias golput nanti. Jadi, yang baik menurut saya adalah banyak pilihan, banyak menu yang disuguhkan kepada masyarakat, biar masyarakat nanti yang milih itu menunya. Jika kita berhasil menurunkan threshold menjadi 5-10% atau menghapusnya, maka kita punya peluang menghadirkan kompetisi yang sehat untuk para calon. Dan dipastikan, lebih dari dua pasang calon ini sehat bagi demokrasi. Siapapun yang diajukan pada kompetisi yang sehat akan meningkatkan peluang publik, mendapatkan presiden, medsistem, dan berkualitas. Jadi, benar teman-teman, kalau banyak yang mengajukan menjadi calon presiden, maka ini masyarakat akan banyak punya pilihan. Dan ini akan sehat sistem demokrasi kita. Jadi, kita tidak hanya dihadapkan pada dua pilihan calon presiden, tetapi banyak calon presiden. Sebelumnya, teman-teman, PA-212 bicara mengenai banyak tokoh selain Ketua Umum Partai Gerindra Prabu Subianto yang bisa diusung di Pilpres 2024. Misalkan, HB Berisik hingga Ustadz Abdul Somad. Jadi, wacana itu disampaikan alumni 212 supaya ada pilihan-pilihan orang lain. Jadi, tidak itu-itu saja yang menjadi calon presiden. Banyak pilihan lain, diantaranya adalah dimunculkannya HB Berisik Sihab dan Ustadz Abdul Somad. Ini cukup bagus, teman-teman. Ada wacana baru terkait Pilpres di 2024. Ada beberapa tokoh ulama yang ini bisa dimunculkan menjadi campres di 2024. Sebelumnya, Partai Gerindra meminta Prabu Subianto untuk kembali mencalonkan diri pada Pilpres di 2024. Bagi PA-212 yang pernah mendukung Prabu, Ketum Gerindra itu sudah selesai. Dan berharap ada calon lain yang lebih muda. Jadi, PA-212 mengatakan Prabu sudah selesai dan diharapkan nanti akan muncul generasi baru. Darah muda yang akan memimpin Indonesia yang revolusioner dan ada perubahan-perubahan perbaikan bagi bangsa dan negara. Bagi kami, PS, Prabu Subianto sudah selesai. Masih banyak kader muda yang layak pimpin negeri ini ke depan. 2024 saatnya yang muda berkarya. Kata Ketua Umum, PA-212 selamat ma'arif pada hari Minggu 9 Agustus 2020. Banyak tokoh muda ada Sandega Uno, kemudian Riza Patria, Anies Baswedan, Ustadz Abdul Somad, Habib Rizik Sihab, dan lain-lain. Jadi itu teman-teman bahwa PA-212 memberikan alternatif pilihan calon presiden di 2024. Ada nama Ustadz Abdul Somad, Habib Rizik Sihab, ada Anies Baswedan, Sandega Uno. Ini adalah banyak pilihan tokoh muda yang sekiranya ini bisa diterima oleh masyarakat. Jadi jangan sampai itu-itu saja capresnya. Apalagi Pak Prabowo sudah tiga kali ini maju menjadi capres-cawa pres, tetapi masih belum beruntung. Artinya belum jadi presiden. Apakah di 2024 Pak Prabowo nanti akan juga maju menjadi capres untuk Partai Gerindra? Atau ada alternatif lain untuk capres di 2024? Kita tunggu saja teman-teman siapa sebenarnya capres idaman masyarakat Indonesia. Nah itulah teman-teman pembahasan kita kali ini terkait peluang calon presiden di 2024. Apakah kita akan mengusung stok lama atau akan mengusung stok baru yang masih segar? Semua tergantung pilihan dari masyarakat Indonesia. Dan terakhir teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen di channel ini. Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Suka setelah lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau barusan sudah kita ingatkan kunci kita untuk bahagia dan dunia akhirat. Satu, jangan lupa kita bertakwa kepada orang dua, jangan jauh dari ulama yang sohiditi. Begitu saya mau nanya semua, siap bertakwa? Siap bertakwa? Siap dekat ulama yang sohiditi? Betul! Takbir! Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.